Kalian tau gak sih, Nat tuh suka banget kalau Nat diajak pergi ke arena bermain karena ada bahagian permainan mulai dari yang nyenengin sampai mainan yang menegangkan. Di arena ini, kita bisa pilih permainan yang kita suka. Sebagian besar dari kita pernah pergi ke arena bermain dan beberapa juga ada yang pernah nyobain permainan yang menegangkan ke roller coaster. Walaupun sebagian orang menganggap roller coaster melakukan, tapi banyak juga yang menganggap roller coaster itu seru banget karena kecepatannya yang bisa bikin kita teriak-teriak. Tapi gimana ya caranya roller coaster bisa melintas dengan cepat di railnya? Roller coaster adalah wahana permainan kereta yang bisa melaju dengan cepat. Roller coaster pertama ada di abad ke-17 yang saat itu cuma pakai lintasan lurus dan kapan sebagai alat seluruhnya. Tapi roller coaster lebih berkembang di Amerika Serikat soalnya seorang ilmuwan bernama Lam Marcus Thompson ngebuat roller coaster melingkar dan lebih menantang. Mulai deh lintasan roller coaster jadi lebih berliku-liku kayak yang ada di arena bermain. Roller coaster emang dibuat dengan tujuan bikin rasa tegang dan seru. Roller coaster yang kita naikin bisa meluncur dengan cepat karena punya dua energi. Pertama, ada energi potensial yang dimana roller coaster awalnya dinaikin dulu ke puncak lintasan pakai ban berjalan kayak pegangan tangga eskalator yang suka kita temuin di mall. Puncak pertama dibuat lebih tinggi dari puncak lainnya supaya roller coaster punya energi potensial yang besar jadi bisa melewatin semua lintasan dengan baik. Pas turun, energi potensial roller coaster bakal berubah menjadi energi yang kedua namanya energi kinetik. Energi kinetik itu kayak kita ngelapasin benda dari atas ke bawah benda itu bakal jatuh ke bawah dengan sendirinya karena ada gravitasi yang narik. Contohnya kayak roller coaster yang turun dari puncak lintasan kedua energi itu terus-menerus bakal saling gantian sampai permainan roller coaster selesai dan balik ke stasiunnya seperti kereta api. Roller coaster juga punya rem biar bisa berhenti tempat di stasiunnya. Bedanya, rem roller coaster ada di lintasan bukan di keretanya. Sekarang kita udah tahu kenapa roller coaster bisa melaju dengan cepat itu karena roller coaster punya dua energi yang istimewa dan dibantu dengan alat lainnya kayak ban berjalan dan rem buat berhenti. Jadi kita bisa naik roller coaster dengan aman dan menyenangkan deh. Oke deh, sampai jumpa lagi ya di videonya selanjutnya. Sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya. Terima kasih.